Ya apa kabar temen-temen? Semoga semuanya sehat Balik lagi bareng gue Ageng di Jamesco Apa yang kebayang sama lo semua Kalo denger nada itu Gue jamin es krim pastilah jawabannya ya Nggak mungkin yang lain ya Nah kali ini gue akan ngomongin tentang musik dalam industri periklanan Atau yang biasa kita sebut jingle Jingle itu apa sih? Hutan Ya itu menjanggal Jadi gue kutip dari pengertian menurut para ahli dotnet Jingle itu adalah lagu singkat yang pada umumnya digunakan Untuk iklan sebuah produk Yang berguna untuk menarik perhatian penonton Jadi berdasarkan pengertiannya Jingle ini fungsinya adalah untuk meningkatkan Brand awareness Juga slogan awareness Yang memudahkan orang untuk mengingat sebuah produk Terkait jingle ini Kemarin gue sempet wawancara temen gue Dira namanya Dia adalah seorang musik komposer yang biasa ngerjain proyek jingle nih Nah jadi disini untuk menyamakan persepsi Dira membagi jingle itu ke dalam dua kategori Yang pertama adalah Jingle dalam bentuk lagu Yang kedua adalah jingle dalam bentuk sonic identity Bedanya apa sih? Biar lebih gampang buat memahamin perbedaannya Gue kasih contoh aja deh Jingle dalam bentuk lagu tuh contohnya kayak lagu-lagu Yang lo sering denger Atau di Gitu ya Mereka kan suka muterin lagu yang liriknya Tentang produk mereka ya Atau tentang brand mereka kayak Gitu ya Itu lagu gak akan berhenti-berhenti tuh Di setelan mereka cuy Ampe lu kayak ke brainwash gitu Contoh gampangnya untuk jingle berbentuk lagu ini Sebetulnya adalah Jingle ini Yang lagunya gini nih Dari sabang sampai merauke Ya itulah pokoknya Kemudian jingle sonic identity ini Contohnya adalah Nada-nada simple aja sih Yang kayak gak lebih dari Empat detik atau tiga detik ya Gitu ya Atau Jeng-jeng Juga punya cuy sonic identity Atau aku Atau pas waktu gue bocah sih Susu Yang paling gue inget ya Susu Wah langsung deh tuh gue bocak Pada keluar Wah bang bang susu Oh iya iya deh Nah terus kemudian gue berpikir gitu ya Sebetulnya sepenting apa sih Jingle di dalam dunia periklanan ini Emang apa jadinya ya Kalo sebuah iklan produk itu Gak ada jingle ya Penasaran nih gue Jadi gini Gue kutik dari marketingcraft.com Di dunia ini kan banyak banget brand ya Jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan ya Gue gak tau Dan lo bisa bayangin gak Ribuan brand ini Bikin iklan gitu ya Kalo lo gak punya karakter atau identitas Dalam brand lo Gimana orang bisa aware terhadap brand lo Itu keywordnya Jadi disini sebetulnya orang-orang marketing nih Yang canggih ya Mereka tuh menyadari kalo Kita punya otak nih Kalo kita memperhatikan Mendengar Atau merasakan sesuatu Dan kemudian berkesan di otak kita Itu kita Pasti akan inget untuk selamanya bro Contohnya adalah Kenangan-kenangan lo bareng mantan deh ya Gak mungkin deh lo 100% lupa Pasti inget deh Biarpun sedikit gitu ya Rasa-rasanya pasti Ingat deh Ya jadi gitu Nada-nada di dalam sebuah jingle itu Sifatnya Catchy sekali ya Alias easy listening gitu ya Kalo jingle lo punya karakter dan mudah diingat Otak lo suatu saat Akan Auto-play jingle itu ya Dan otomatis lo pasti akan keingat sama brand yang punya jingle itu Masih gue kutip dari marketing craft Jadi menurut mereka Biarpun dampak jingle itu gak terlalu signifikan terhadap penjualan Tapi seenggaknya ini akan mengingatkan orang-orang terhadap brand mereka seumur hidup Nah terus gue penasaran nih Proses pembuatan jingle itu gimana sih Dari awal adanya permintaan sampe akhirnya jadi sebuah jingle Kalo menurut temen gue ini Si Dira ya Musik composer jingle Biasanya awalnya perusahaan itu meng-calling dia Terus kemudian brainstorming Jadi jingle itu untuk apa Terus karakter dan identity yang ditampilkan itu Akan kayak gimana Pokoknya sedetail mungkin supaya bisa merepresentasikan Si produk atau brand tersebut Ya jadi biasanya setelah brainstorming dan briefing Biasanya si Dira ini Langsung menciptakan nada yang se-earworm mungkin Supaya orang jadi lebih gampang ingat Lo tau gak earworm apaan Jadi gini Lo pasti sering banget gak sih Kayak lo denger lagu nih Tapi lo gak terlalu perhatian sebetulnya sama ini lagu Tapi ketika sesudah itu lo otak lo tuh kayak muter lagu itu tersebut Biarpun gak full song gitu ya Kayak bagian-bagian tertentu Itu entah bagian rap atau bagian intro gitu ya Itu terputar di otak lo Nah itu namanya earworm Dan Dira bilang biasanya Awalnya itu nadanya cuma dari piano aja Kemudian setelah confirm atau approve Baru Dira nambahin instrumen-instrumen lain sebagai pelengkap Terus gue penasaran lagi bentuk briefnya tuh kayak gimana ya Karena biasanya kalo brief Untuk fotografer atau videografer gitu ya Bentuknya kan kayak ada storyline Terus mood board gitu ya Nah kalo untuk dalam pembuatan jingle ini kayak gimana sih Nah menurut Dira Sebetulnya briefnya itu adalah mirip kayak designer grafis Dapet projekan bikin logo Jadi ini visi-misi si perusahaan harus jelas Target market dan segmentasinya juga harus jelas Nah kemudian dari target market itu Biasanya si Dira udah tau sih Udah bisa ngebaca nih arahnya mau kemana nih Dan pastinya si perusahaan juga punya referensi Kayak apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang oke, dan apa yang kurang Ya intinya sedetail mungkin supaya si musik komposer ini bisa ngerti keinginan si perusahaan ini tuh kayak apa Pertanyaan berikutnya adalah Berdasarkan pengamatan gua Kayaknya musik komposer di bidang jingle ini kayaknya masih jarang ya gak sih Sama kayak penata musik di film gitu ya Jarang terekspos dibandingkan dengan musisi-musisi yang memilih bikin album atau bikin lagu Terus mereka milih panggung gitu ya Alias musisi panggung Mas Dira ini bilang Sebetulnya kalo diliat dari lapangan profesi ini Emang jumlahnya masih sedikit Kalo dibandingkan dengan musisi panggung ya Karena menurut dia mungkin orang-orang tuh kayak bingung ketika baru pertama kali terjun di dunia musik yang di belakang layar Seperti pembuat jingle ini Kayak mereka tuh harus mulai dari mana gitu Terus gua sempet nanya juga ke dia kayak Unek-unek lu sebagai musisi komposer yang bikin jingle tuh apa? Ya menurut dia suka dukanya sebagai musisi komposer jingle ini adalah Yang pertama dia gak bisa sebebas musisi lain gitu ya Yang artinya musisi panggung atau yang biasa bikin single gitu ya Itu kan kreativitas bebas banget gitu Lu bisa masukin idealis lu ke dalam karya-karya lu Nah itu gak bisa lu lakuin di jingle Karena lu punya klien gitu Jadi kreativitas lu kadang mentoknya di klien Menurut lu bagus tapi belum tentu menurut klien itu bagus Tapi tetep disitu masih ada celah buat kita untuk masukin karakter kita sendiri Nah kemudian biasanya musisi komposer ini hubungan dengan kliennya tuh gak bisa langsung ya Karena di bawah klien itu ada agensi Dan di bawah agensi ada production house Dan dari production house baru ke musisi komposer Jadi kepalanya banyak menurut mas Dira nih Dan pengambil keputusan juga banyak Positifnya adalah kita bisa diskusi lebih dalam Brainstorm lebih dalam Dan kemudian banyak input dari pandang-pandang lain Tapi dimana ada saat terkadang brief klien itu diterjemahkan oleh komposer musik itu berbeda Jadi Dira nih pernah punya pengalaman Dia udah bikin jingle gitu ya Tapi ternyata briefnya tuh beda sama yang dia definisikan Ya mau gak mau dia bikin dari nol lagi ya Terus tantangan berikutnya adalah selera orang terhadap musik ini kan beda-beda ya Nah disini si musisi komposer nih kayak gak bisa maksain seleranya dia gitu Jadi yang balik lagi gue bilang Menurut lo bagus belum tentu menurut klien lo itu bagus Tapi ya emang industrinya kayak begitu Sebetulnya jingle yang bagus tuh kayak gimana sih Nah ini gue kotip dari marketing craft Jingle yang bagus itu sebenernya bukan tentang durasi Jadi disini yang penting jingle itu harus catchy nadanya Dan easy listening Sehingga membuat orang tuh terngiang-ngiang terus ya kan Sampai earworm Balik lagi ke earworm Intinya adalah lo bikin nada sesederhana mungkin Se catchy mungkin Yang penting gampang diinget sama orang Dan gue kutip dari dreambox.id Apa aja sih yang harus kalian perhatikan Kalau kalian ingin membuat jingle Yang pertama adalah tata bahasa Pastikan kata-kata yang anda gunakan tidak pasaran Namun gampang dimengerti Kemudian yang kedua adalah Jangan menggunakan nada yang berbelit Yang tadi gue bilang Lo harus bikin nada yang catchy dan easy listening Karena nada yang simple itu Lebih gampang diinget orang Kemudian bekerjasamalah dengan profesional Bekerjasamalah dengan mas Dira Dia udah profesional nih Ya intinya lo gak bisa sembarangan bikin jingle Kemudian adalah yang harus kalian perhatikan Kalau kalian ingin membuat jingle Ini patut dipertimbangan sih Kalian harus berkolaborasi dengan penyanyi Ya apaan sos lah istilahnya Ya itu dia bahasan gue kali ini Tentang musik dalam industri periklanan Semoga ini mencerahkan kalian ya Karena menurut gue lapangan profesi ini Masih terbuka lebar banget untuk kalian Dibandingin dengan kalian memilih musisi panggung gitu ya Yang gak ada salahnya juga Milih jadi musisi panggung Tapi coba kalian pertimbangkan kembali Mungkin disini adalah passion dan minat kalian Nah gue pengen tau nih Jingle brand apa aja Atau jingle brand produk apa aja Yang masih melekat di otak kalian Sampai saat ini Please komen di bawah Oh iya jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol notifikasi Oke See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax